Intro Isu hangat ini dipetik dari BH Online yang bertajuk Bila masa pula Zahid jadi calon Perdana Menteri Berita sepenuhnya Kuala Lumpur, UMNO tidak pernah meluarkan kenyataan menamakan Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Sebagai calon Perdana Menteri pada pilihan raya umum ke-15 Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata Kenyataan tular berhubung perkara itu adalah palsu Mudah untuk mengetahui benar atau tidak jika ada kenyataan daripada saya Periksa semua saluran media sosial saya Yaitu Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok Jika tiada maka ia palsu Dalam dunia ini memang ada sekumpulan manusia jahat dan bodoh yang kerjanya Hanya membuat fitnah katanya menerusi hantaran di media sosial hari ini Ahmad turut memuat naik kenyataan tular itu yang mendakwa Susulan keputusan Mahkamah Tinggi Sya'alam melepas dan membebaskan Ahmad Zahid Daripada 40 tuduhan rasuah Majelis kerja tertinggi MKT memutuskan Beliau sesuai diangkat Sebagai calon Perdana Menteri bagi gabungan barisan nasional Kenyataan itu mendakwa perkara berkenaan akan dibincang Mesyuarat MKT pada 30 September ini Turut dinyatakan desakan Parlimen dibubarkan segera Supaya mandat dikembalikan kepada rakyat Dan mengangkat kembali BN sebagai kerajaan Manakala Ahmad Zahid menjadi Perdana Menteri ke-10 Minggu lalu Ahmad Zahid yang juga pengerusi BN Mengesahkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Kekal sebagai poster boy calon Perdana Menteri Untuk BN pada PRU-15 Ahli Parlimen bagan datu itu menegaskan Ismail Sabri akan dipilih sebagai Perdana Menteri Jika parti itu memenangi PRU-15 April lalu Ahmad Maslan dalam kenyataan memaklumkan MKT UMNO sebulat suara Mencadangkan Ismail Sabri menjadi calon Perdana Menteri Bagi menghadapi PRU-15 Sekian isu angat ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Jangan lupa tekan butang kembali Jangan lupa tekan butang kembali Jangan lupa tekan butang kembali